JASAD BAYI LAKI-LAKI Bersama dengan petugas PPSU Kelurahan Cepaka Putih Barat dengan Mbak Ignes. Mbak Ignes, mungkin boleh diceritakan bagaimana proses evakuasi pertama kalinya jasad bayi tersebut? Pertama kali bayi ditemukan, masih nyangkut di sana ya. Kemudian oleh tim Sudin Tata Air, dicoba dievakuasi secara manual menggunakan alat saringan. Kemudian diangkut, dibawalah ke sini untuk dievakuasi sementara sambil menunggu petugas kepolisian datang. Kemudian saat ditemukan tersebut, bagaimana kondisi dari jenazah bayinya? Kondisi bayinya belum membusuk ya, masih bagus. Kemudian hari-harinya masih menempel, masih menempel cuma tertutup oleh kantong plastik hitam. Tapi untuk membusuk kayaknya belum deh, kayaknya masih baru kondisi jenazah. Berarti kondisi tubuhnya masih seperti mayat yang baru meninggal ya Mbak ya? Belum ada kebusukan atau kebiruan? Kebiruan? Belum ada kak, belum ada. Masih utuh. Kemudian siapa Mbak yang menemukan pertama kali, Dinas Lingkungan Hidup kak? Betul kak, yang menemukan pertama kali dari Dinas Lingkungan Hidup Sudin Tata Air. Selain dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian petugas apa lagi yang dikerahkan untuk membantu proses evakuasi Mbak Ignis? Selain Sudin Tata Air, ada tim Damkar, kemudian ada tim dari petugas PPSU, sebanyak kurang lebih 5 orang. Oke, baik. Baik, Nes. Terima kasih banyak atas informasinya. Dalam pemirsa memang ini adalah sesuatu yang menyedihkan, karena kondisi jenazah bayi saat ditemukan masih dalam keadaan yang cukup baru meninggal, sehingga belum ada kebusukan ataupun apapun. Dan sampai saat ini dari informasi yang kami dapatkan memang sedang diselibiki oleh pihak Inafis dari pihak kepolisian. Sementara demikian, Alfat, Sirah dan juga pemirsa kembali ke Anda di studio.